Intro Salam sejahtera Sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas dimanapun Anda berada Nama saya Pendeta Kianholik dari Sydney, Australia Selamat datang di channel podcast Ngopas, Ngobrol Pastor Dimana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan Maupun juga aktivis kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen Nah sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk Anda subscribe channel ini Dan nyalakan loncengnya di Youtube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload Anda bisa langsung dapat mengetahuinya Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber Di fitur pertanyaan yang ada di bawah video Anda di Youtube Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita berdua Ataupun juga pertanyaan lanjutan lainnya Dan jangan lupakan gunakan kolom komentar di bawah video Anda Untuk mengusulkan topik-topik tertentu yang perlu digarap di Ngopas Agar dapat berguna bagi para hamba Tuhan dan rohaniwan lainnya Apakah hamba Tuhan bisa murtad? Dari judulnya, kita sudah bisa tebak ke arah mana pembicaraan kita hari ini Tapi kenyataannya memang, kita mungkin pernah mendengar Adanya pastor, hamba Tuhan, atau pemimpin-pemimpin Kristen lainnya Yang tidak lagi melayani, atau bahkan terang-terangan berkata Bahwa dia bukan pengikut Kristus lagi Atau jelas-jelas pakai atribut agama lain Dan mengajar ajaran yang berbeda Kok bisa? Bersama dengan saya ada Pak Hari Limanto Yang dulu pernah melayani di Perkantas Surabaya Dan saya yakin masih terus melayani sekarang ini Di Perkantas, di skala nasional Dan kini banyak berkecimpung di gerakan misi Selamat datang Pak Hari, apa kabar? Selamat datang, terima kasih undangannya Pak Yan, juga sekian kalinya Salam reformasi untuk kita semua Salam reformasi Pak Kebetulan ini kita rekamannya pada sehari reformasi Pak Hari, tentunya saya senang sekali Pak Hari bisa menyempatkan diri Karena jadwal Pak Hari sibuk sekali Boleh tahu nih, kira-kira kegiatan misi apa yang terakhir yang Bapak lakukan? Ya, saya terakhir dari Papua terus ke NTT Terus ini balik karena agak terserang flu Saya pikir awal-awalnya jangan-jangan ini S3 COVID Kira-kira begitu Karena ternyata hanya perubiasa Karena kecapean, kelelahan dan juga perubahan cuaca yang sangat ekstrim Dari Sydney yang dingin tiba-tiba masuk ke daerah yang pancaroba di Papua Terus masuk ke daerah yang sangat panas Puncak daripada panas di Kupang itu Ya Pak Ya itu kondisi Saya selalu bangga dengan Pak Hari Karena Pak Hari ini seperti lokomotif Saya bilang itu kerjanya nggak selesai-selesai gitu Kayaknya istirahatnya saya nggak tahu kapan Tapi ternyata Pak Hari sekarang sedang mengambil waktu istirahat di kelihatannya ya Iya, betul Satu minggu ini benar-benar istirahat Syukur Pak Dan kami doakan biar waktu ini boleh betul-betul menjadi waktu recarge bagi Bapak Pak Hari, kita akan bicara topik yang sering kita dengar Saya yakin Bapak juga pernah dengar begitu ya Apakah hamba Tuhan bisa murtad atau ada hamba Tuhan yang murtad Bagaimana seorang yang melayani Tuhan Yesus Pak? Maksudnya ini adalah orang yang sudah memberikan hidupnya Kita asumsi melayani Yesus, memberikan hidupnya Karena satu dan lain hal berpindah agama atau murtad atau menyangkal Yesus Menurut Bapak kenapa bisa terjadi demikian? Ya, mungkin yang pertama saya melihat ini menjadi keprihatinan Sebagai seorang hamba Tuhan ya Sebagai rekan yang membangun pelayanan Melihat kenyataan-kenyataan semacam ini Ada beberapa sebab yang bisa terjadi Yang pertama memang kepada konteks hidup yang dialami oleh yang bersangkutan Biasanya hal-hal semacam ini bentuk daripada protes dia Karena kekecewaan-kekecewaan yang dialami Dan karena mungkin sarana-sarana yang dipakai di dalam lingkungan kekristenan itu Tidak memberikan respon Dia ingin menunjukkan satu sikap semacam ini Supaya ya itu sebagai bagian daripada kemarahannya Itu secara kemanusiaan Saya tidak berbicara lebih dahulu secara teologis Karena secara teologis kita tahu semua Bahwa itu kan tidak mungkin terjadi bagi orang yang mengenal Tuhan sungguh-sungguh Tetapi yang kedua Ini bisa bersifat kontemporari Artinya bahwa pemberontakan ini Atau sikap yang ditunjukkan dalam kemarahan semacam ini Itu di dalam prosesnya Belum di endingnya Kira-kira begitu Yang kedua Saya melihat kebanyakan yang terjadi Bagi mereka yang lahir dari konteks tadi Daerah-daerah Kristen Atau konteks dari keluarga-keluarga Kristen Yang memang pengenalan secara pribadi kepada Kristus dan firmannya itu Tidak menjadi pengalaman yang secara spesial untuk dirinya Cuma dia mengikuti tradisi kehidupan kekristenannya Jadi kita mengamati Bahwa dia bisa berdoa Dia membaca Alkitab Konteks fenomena-fenomena yang tertangkap oleh kasat mata ini Kita anggap bahwa dia sudah mengalami perjumpaan pribadi Belum tentu Dan ini bisa terjadi Dan itu akhirnya teruji lewat berbagai macam situasi hidup dia Menjadikan dia mengambil keputusan yang sedemikian lupa Jadi mungkin saja orang-orang semacam ini Mendapatkan berbagai macam porsi pengajaran Bahkan di sekolah teologi sekalipun Dan itu kita jumpai dan banyak terjadi Tetapi yang seperti saya ingat dari firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 7 Itu dikatakan yang walaupun selalu ingin diajar Namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran Itu pengalaman Paulus mengingatkan untuk mendidik Timotius mengingat hal-hal semacam ini Jadi saya lihat dua konteks ini Yang menjadi akar masalah Kenapa orang itu sampai meninggalkan Iman percaya Dalam tanda kutip Karena bagi saya kalau dia hidup sungguh-sungguh Di dalam perjumpaan pribadi dengan Kristus Murtad itu kan tidak ada Konsep Alkitabnya sudah sangat jelas Dan beberapa teks yang lain Kitab Ibrani seringkali dipakai Tetapi kelanjutannya itu kan menceritakan bahwa itu tidak mungkin terjadi Cuma orang kan berhenti dipotong di situ Seolah-olah kemurtatan bisa terjadi Padahal ayat berikutnya menjelaskan itu tidak mungkin bisa terjadi Di dalam kehidupan orang yang sungguh-sungguh mengenal Kristus Itu pandangan saya Terima kasih banyak Pak Saya kepingin sedikit gali beberapa hal tadi yang Pak Hari sudah katakan Salah satunya yaitu pemberontakan Jadi di dalam pemberontakan saya yakin juga ada kekecewaan terhadap sistem Ada suatu ketidakpuasan terhadap sistem Atau mungkin juga ketidakpuasan terhadap personel Orang yang ada di sekitarnya Bukan begitu Pak Hari Iya betul Jadi itu bisa kecewa karena person, karena sistem, karena organisasi Karena berbagai macam pihak Sehingga sebenarnya kita melihat secara psikologis Orang semacam ini kan aktualisasi dirinya kan belum selesai Kira-kira begitu Terus dia ada di dalam satu lingkungan Sebenarnya mungkin lingkungan itu oke-oke saja Tetapi karena dirinya belum selesai dengan dirinya sendiri Sehingga dia punya sensitivitas yang sedemikian rupa terhadap lingkungan itu Dan ini bisa menjadi salah satu akar masalahnya Kekecewaan dan sebagainya Dan itu terus terang adalah sesuatu yang mungkin cukup mengorek Semacam luka lama atau bahkan juga menyayat hati dia Sehingga itu boleh dikatakan mengalahkan kecintaan awalnya mungkin pertama-tama kepada Yesus Untuk mengikuti Yesus dan melayani Yesus Menarik sekali Pak Banyak yang tadi seperti Pak Hari katakan Aktualisasi terhadap siapa dirinya Dan bagaimana posisi dia di hadapan Allah Tapi tadi juga Pak Hari juga sebut mengenai masalah konteks Konteks itu sangat berpengaruh sekali terhadap keberadaan seorang hamba Tuhan Tadi Bapak banyak bicara mengenai nominalisme Yaitu ketika mungkin seseorang lahir dari keluarga Kristen Atau dari lingkungan Kristen Jadi kelihatannya kita nggak bisa asumsi Kalau misalnya orang yang melakukan praktek keagamaan Itu pasti adalah seorang pengikut Kristus Atau pengagamaan Kristen Itu adalah pasti seorang pengikut Kristus Sebenarnya yang dilihat adalah bukan aktivitas rohaninya Tapi sebenarnya yang dilihat adalah pertumbuhan karakternya Karena itu kan tidak bisa ditipu pertumbuhan karakter Itu karena pekerjaan roh kudus Nggak bisa ditipu Tapi aktivitas rohani itu seringkali menipu Dan kita harus masuk ke dalam satu konteks hidup Di mana kita bisa mengamati orang itu di dalam kedekatan lebih jauh Pembinaan, pemuritan Pemuritan ini kan tidak dikategorikan di dalam konteks penyelesaian materi Secara kurikulum Belum tentu juga Saya punya pengalaman dengan adik-adik KTB Yang secara konsep teologianya hebat Benar-benar bagus Tetapi dia tidak punya pengalaman perjumpaan pribadi dengan Kristus Dia lahir dari keluarga Kristen Dia lahir dari provinsi Kristen Dan ada macam-macam Ada yang dari Bali Ada yang dari Jawa Ada yang dari Indonesia Timur Saya beragam di dalam kelompok pemuritan saya Dan saya bisa melihat Yang dari Bali dia menciptakan masih keraguannya Dan sebagainya Dengan jujur Saya jelaskan Akhirnya dia bisa betul-betul percaya Kepada Kristus Kepada firman Tuhan Dan sekarang dia menikah dengan mantan Stafford Kantas Seperti itu Tapi yang satunya konsepnya luar biasa Waktu dia menjelaskan Syiharim Waduh Paling bagus dari semuanya Secara konsep Paling bagus Tapi di dalam proses perjalanannya Justru terbalik Dia sampai datang kepada saya nangis Nangis Dia pingin merindu Dan dia memang Belum hidup dalam perjumpaan secara pribadi Dengan Kristus Itu sesuatu yang Sangat menyedihkan Oleh sebab itu kita bisa lihat Di dalam pertumbuhan Rohani seseorang itu Di dalam perubahan-perubahan karakternya Kecintaan kepada firman Itu harus dibarengi dengan Kebencian kepada dosa Dan komitmen untuk hidup kudus Yang mengubah karakter hidupnya Kalau cuma aktivitas membaca firmannya saja Tanpa dibarengi komitmen untuk hidup di dalam kekudusan Mau melakukan firman Allah Nah ini yang seringkali kita terkecoh Jadi kelihatannya disiplin-disiplin rohani itu pun juga tidak cukup Untuk melihat seseorang secara utuh Jadi kita tidak bisa ukur hanya dari Berapa sering dia saat teduh Atau berapa banyak dia berdoa Berapa lama dia menjadi anggota gereja Tetapi memang Pengenalan kita adalah pengenalan yang memang harus menyeluruh terhadap seseorang Dan ternyata ini bukan hal yang mudah nih Pak Seleksinya begitu ya Jadi ini lebih kepada seleksi yang lebih natural Dibandingkan dengan seleksi akademis atau seleksi intelektual ya Pak ya Betul Pengalaman saya menjangkau mereka yang mu'alaf misalnya Pengalaman mereka pertama mereka tidak mengerti Tentang kehidupan kekristenan Pemahaman kekristenan Itu mereka tidak mengerti Sama sekali Sehingga mereka asal memilih pasangan Yang akhirnya mereka pindah Betul-betul tidak mengerti Dan sebagainya Karena konsepnya ya Semua agama sama Mengajarkan kebaikan Tapi tidak punya pemahaman secara substansial Tentang perbedaan-perbedaan yang menonjol di dalam Perbandingan agama itu dia tidak paham Sangat tidak paham Yang kedua Memang kemarahan yang saya sebutkan tadi Kepada rakan, sahabat, bahkan saudara orang tua Itu diekspresikan Salah satu mu'alaf yang akhirnya kembali kepada Tuhan Adalah dia marah sama mamanya sendiri Sebagai seorang majelis gereja Karena dia mempertontonkan hidup Yang dipenuhi dengan kemunafikan Macam-macam Yang bagi dia itu menggabung Kira dan perasaan dia Dan sampai dia akhirnya Bekerja sebagai TKI di Arab sana Yang kira-kira 20 tahun di sana Dan kemudian dia mengambil keputusan Untuk pindah agama dan sebagainya Dan sampai dia kembali lagi Dan saya mencoba menolong dia untuk kembali Jadi kepahitan-kepahitan yang terjadi Tidak ada keteladanan yang sedemikian rupa Terus dia melihat tontonan-tontonan kemarahnya Bukan hanya kepada mamanya Kepada pendentanya Kepada majelis yang praktik hidupnya itu Tidak sama dengan yang diomongkan Kebenaran firman Itu membuat dia mengatakan Ini agama macam apa Seperti itu Dan itu kemarahan dia Lebih baik aku pindah Dia bersyukur Dia akhirnya mau kembali Bersyukur Pada akhirnya dia mau kembali Tapi sudah sekian 10 tahun Dia meninggalkan di Kristen Itu pengalaman-pengalaman Saya berjumpa dengan mereka Jadi dengan kata lain Ini betul-betul masalah ini Bukan hanya masalah pribadi Tetapi juga lingkungan yang ada di sekitarnya Dan juga bagaimana para pemimpin-pemimpin Kristen Pada saat ini mungkin yang sedang mendengar Atau menonton ini Harus berkaca diri Karena ketika dia melakukan praktek kepemimpinan Atau dia memimpin Satu organisasi Atau satu gereja Itu menjadi sebuah tontonan yang jelas Dari orang-orang yang dipimpin Dan kualitas itu akan membekas tentunya Kepada orang-orang yang dipimpin Tentunya ya Pak Iya Dan memang 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 nggak ada Pemimpin Aupun-pun Seseorang yang sangat sempurna Nggak ada Orang bisa buat satu kekeliruan Dan sebagainya Tetapi Seharusnya ditangkap oleh yang bersangkutan Adalah keren dan hati Kasihnya Dan pertobatan yang Siapa yang tidak bisa buat kesalahan Saya bisa buat kesalahan Kira-kira begitu Dan apakah ada keberanian Untuk merendahkan diri dan mengaku Itu satu keteladanan Dan itulah yang dimaksudkan proses hidup Di dalam kekudusan Allah Bukan proses hidup Di dalam kekudusan Allah itu Bukan hidup yang tidak mungkin Berdosa lagi Tetapi ada kerinduan-kerinduan Diperbaharui Kerinduan-kerinduan Untuk membuka diri Di hadapan Tuhan Merendahkan diri Dan kalau itu berkaitan dengan Yang orang lain ya Berani aja Mengakui Dan itu akan dilihat Oleh banyak orang Sebuah dorongan Yang sangat luar biasa sekali Menurut saya Bagi para pemimpin-pemimpin Kristen Karena sekali lagi Seperti yang tadi Pak Hari katakan Bukannya kesempurnaan Yang menjadi tolak ukur Tetapi ini adalah bagaimana Sikap Mau memperbaiki Sikap rendah hati Sikap yang mau dikoreksi Dan itulah yang menjadi Sumber keteladanan Pada akhirnya Daripada orang-orang Yang dipimpin Nah itu mungkin Nanti kita akan Coba rangkumkan Di dalam tindakan-tindakan Yang harus kita lakukan Untuk mengurangi Jumlah ini Boleh dikatakan Jumlah Para hamba-hamba Tuhan Yang murtad Tetapi sekarang Ada dua sisi ini Pak Jadi sisi-sisi hamba Tuhan Atau sisi-sisi Pemimpin gerejanya Dan kita akan nanti Bicara mengenai Sisi gerejanya Jadi orang-orang Yang ada di sekitarnya Bagaimana ini Kita bisa membantu Jadi kita sudah lihat Sekarang masalahnya Kita lihat juga Penyebabnya Tadi kira-kira apa saja Nah sekarang kita mencoba Untuk mencari Sebuah solusi ini Pak Nah Kalau solusi dari Sang pemimpin Sang hamba Tuhan Menurut Pak Hari Kira-kira apa saja Yang bisa menjadi Sebuah tindakan lanjut Yang bisa dilakukan Oleh seorang Calon pendeta Atau calon hamba Tuhan Atau calon Pemimpin gereja Untuk menghindari Kemurtatan ini Pak Di kemudian hari Menurut Pak Hari bagaimana Ya mau tidak mau Mesti ada coaching Mentoring Semacam itu Pak Kepada hamba Tuhan ini Dan itu ada tim yang dibentuk Dan ini bagian Satu proses pemuritannya Jadi Sarana-sarana yang ada Bisa dipakai Misalnya tes-tes Psikologi dan sebagainya Bisa dipakai MNPI dan sebagainya Untuk mengenali pribadi Tapi itu tidak cukup Karena pengalaman yang ada Mereka mungkin hasil tesnya oke Tapi setelah proses pengalaman berikutnya Jadi hal yang mengejutkan Secara karakter dan sebagainya Oleh sebab itu Pentingnya ada tim Yang mendampingi Dan tim ini menjadi Satu bagian proses pemuritan Bagi hamba Tuhan itu sendiri Bersama-sama Sehingga dia ada tempat Untuk dia kalau mengalami kekecewaan Dia ada tempat Untuk dimana dia itu ditolong Dalam berbagai macam hal Karena Seorang yang sedang dipersiapkan Untuk menjadi hamba Tuhan Dalam satu proses kepemimpinan itu Dia akan mengalami banyak hal Kesepiannya Kurang bisa diterima Macam-macam itu Nah itu bisa menimbulkan Satu kekecewaan Dan kepahitan-kepahitan Hidup dia Tapi kalau ada yang mentoring Dan sebagainya Dia bisa secara luasnya sharing Dia bisa ditolong Untuk didoakan Didampingi Dan Didukung Proses Dalam proses itu Jadi itu salah satu hal yang Harus dilakukan Baik kalau itu institusi sekolah teologi Atau institusi gereja Jadi hamba Tuhan itu Secara luasa Dia bisa Menemukan orang-orang Yang bisa Memahami dirinya Mengasihi dirinya Menerima dirinya Dan itu akan menolong Lebih jauh Jadi kelihatannya Ada sebuah Sistem yang harus dibentuk Baik itu Di dalam institusi Di gereja Ataupun juga Mungkin Di dalam Sekolah teologi Ataupun juga Di dalam sebuah Organisasi Kita nggak bisa Hanya sekedar Memberikan pekerjaan Begitu ya Istilahnya Tanpa Melakukan sebuah Coaching Pembimbingan Terhadap si Hamba-hamba Tuhan ini Ini menarik Konsepnya mungkin Karena gereja itu Dengan orang-orang Di dalamnya Majelis Mereka menganggap Bahwa sudah Kalau orang ini Sudah keluaran Sekolah teologi Apalagi sudah Punya pengalaman Pelayanan Dianggap Dianggap oke semua Kira-kira Tidak 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 Ada di dalam Suatu proses hidup Yang Dimana dia akan Berjumpa dengan Kesulitan Tantangan Kegagalan Dia butuh Partner Dia butuh Orang-orang yang Men-support dia Jadi konsep itu Harus disingkirkan Dulu Tidak Tidak Menganggap Orang begitu Sempurnanya Begitu lengkapnya Dan sebagainya Itu Tidak Itu yang membuat Baik pihak Organisasi Dalam hal ini Majelis-majelis Bisa mengalami Kekkecewaan Keterkecutan Dan sebagainya Karena konsepnya itu Jadi itu yang Harus disingkirkan Tidak Kita perlu ditolong Bersama-sama Bertumbuh Perlu ditolong Bersama-sama Pengalaman saya Begitu Betul Jadi ini kelihatannya Adalah proses Yang harus dilakukan Bersama-sama Tidak mungkin Kita hanya Sekedar Mengandalkan Si hamba Tuhan Untuk bisa Melakukan Perbaikan diri Sendiri Boleh dikatakan Jadi ini Betul-betul Harus dilakukan Bersama-sama Secara kolektif Baik itu Mungkin dari Mereka yang ada Di dalam Posisi otoritas Ataupun juga Mereka yang ada Di bawahnya Untuk sama-sama Kita memperbaiki Kita juga mendorong Si hamba-hamba Tuhan Ini untuk menjadi Seseorang hamba Tuhan Yang lebih baik lagi Ini menarik Ini adalah sesuatu Yang harus Tapi bentuk Nyatanya Seperti apa ya Pak Kalau misalnya Kita melihat Perlunya Coaching Mentoring Kalau menurut Pak Hari Misalnya contohnya Seperti berkantas Apakah ada bentuk Atau model Yang bisa diikuti Untuk semacam itu Ya Karena saya lakukan Dalam pengalaman itu Jadi Ada board Di situ Terdiri beberapa orang Board yang beberapa orang ini Memperhatikan Beberapa Staff-staff yang ada Dari level yang senior Sampai yang media Itu Diperhatikan Jadi Satu dua Anggota board tersebut Dia memperhatikan Si X misalnya Yang lain memperhatikan Seperti saya Diperhatikan oleh Ya Beberapa orang ini Ya paling Ya sebulan Dua kali Ngajak keluar Makan siang Ngobrol sharing Dan Ya makan malam Ya ngobrol sharing Dan sebagainya Terus Bu Iis diperhatikan oleh Rekan-rekan board yang lain Waktu itu Yang terjadi Itu Sangat menolong Karena Kehadiran Keterbukaan Seorang hamba Tuhan Kepada level Di bawahnya Atau kepada Anak-anak layangan Itu bisa Disalah mengerti Itu pengalaman Yang terjadi Karena sebab itu Harus Ada orang-orang Yang di dalam level Yang sama Atau yang di atasnya Yang bisa menolong Baik secara otoritatif Di atasnya Maupun secara rohani Jadi Sebagai seorang hamba Tuhan Dia Seperti bukan Berjalan sendiri Dia bukan Bergumul sendiri Tapi ada orang-orang Yang bisa Mengerti Memahami Mendukung Mengasihi Mengeluarkan air mata Untuk Pergumulan dia Memberikan kasihnya Untuk Yang dia alam Seperti itu Baik Pak Dan ini Adalah Support system Yang memang Perlu dibangun Karena kebanyakan Di gereja-gereja Atau di organisasi lain Mungkin belum terbentuk Support system Seperti ini Dan Saya yakin Dan percaya Ketika support system Ini terbangun Maka juga Akan ada Semacam Pengawasan Atau observasi Yang jauh lebih Intens Untuk Menghindari Hal-hal ini Terima kasih banyak Pak Hari Dari sisi hamba Tuhan Menurut Bapak Ada hal-hal lain Yang harus Dilakukan oleh Si pribadi Daripada hamba Tuhan Sendiri Untuk menghindari Hal ini Tadi Pak Hari Sebutkan mengenai Lahir baru Pengenalan akan Kristus Secara pribadi Begitu ya Apakah itu Menjadi Sesuatu yang Harus kita Terus Menerus Ingatkan Begitu ya Apakah seseorang Sudah lahir baru Apakah dia sudah Mengalami perjumpaan Pada Kristus Bahkan di dalam konteks Sekolah Teologi Sebenarnya mentoring Yang terjadi itu Bisa dibagi Dari beberapa aspek Misalnya Dari sisi aspek karakter Ada yang memperhatikan Terus Aspek skill-nya Knowledge-nya Ada yang memperhatikan Kira-kira gitu Jadi Ini didorong Misalnya Misalnya saya Ketemu dengan Rekan-rekan Buat tadi Yang memperhatikan saya Dimana Aku baru dapet Satu buku ini Aku sudah baca Selesai Terus Nilong poinnya Ini Kok bagus Kamu sudah pernah baca Kok belum Dia kasih buku itu Pinjamkan buku itu Kemudian Terjadi sharing Seperti itu Jadi Ada yang Memperhatikan Sisi-sisi itu Selain Sisi-sisi yang lain Tadi yang secara karakter Dan sebagainya Jadi Dia bertumbuh Dia bertumbuh Di dalam konteks Jadi ada pengembangan Diri Di dalam Keterampilan-ketampilan Dan pengetahuan-pengetahuan Dia Tapi juga ada Pengembangan karakter Nah ini bisa dibagi Dari orang-orang yang berbeda Untuk memberikan perhatian Karena Ada orang yang memang Konsernya di dalam Teologi itu Begitu kuat Ya Diminta membantu Kepada Si hamba Tuhan muda ini Yang sedang dipersiapkan Itu Untuk membantu Seperti itu Dan itu Oke Wah ini Keliatannya Kalau saya perhatikan Pendekatan-pendekatan Yang diusulkan oleh Pak Hari ini Adalah pendekatan Yang organik Sifatnya Yang personal Sifatnya Dan saya rasa Ini adalah sesuatu Yang memang Menurut saya sendiri Jauh lebih efektif Sebetulnya Di dalam Mencegah Hal-hal ini Bisa terjadi Nah Tadi Pak Hari Sudah sebut Mengenai Coaching Mengenai Gereja sendiri Apa yang gereja Bisa lakukan Kalau menurut Bapak Kira-kira Ada hal lagi Untuk kita bicara Mengenai orang-orang Yang ada di sekitar Daripada si hamba Tuhan ini Yang mereka bisa lakukan Kepada hamba Tuhan Untuk mencegah Dia Untuk dia Di kemudian hari Murtad Kira-kira Apa lagi Pak Yang bisa dikerjakan Oleh gereja Pak Bagi saya Pentingnya kita Memunculkan topik-topik Sharing Seperti hal-hal yang hangat Termasuk topik ini Diajak berbicara Pengalaman yang senior Misalnya Berjumpa dengan Pengalaman seperti ini Disyaringkan Disyaringkan Bagaimana Ini bisa terjadi Dan sebagainya Dan itu akan menolong Bagi saya Memang Pola relasi pendekatan Yang sangat personal ini Ya dibangun Sebagaimana Kita berrelasi Kepada banyak orang Tetapi Kita punya tujuan-tujuan Tertentu Dalam konteks Mempersiapkan hamba Tuhan ini Gak semua Di dalam bentuk yang sangat Formal Semacam itu Tidak Kadang-kadang kita ajak Gathering saja Kehangatan-kehangatan Persekutuan itu Juga menjadi bagian Yang menolong dia melihat Satu realita Penerapan Daripada kehidupan Persekutuan Jadi Kekristenan itu bukan Sesuatu yang penuh Dengan aturan Kira-kira gitu Begitu Orang seperti Legalistik Tidak begitu It's normal Kira-kira gitu Betul Wah ini Saya selalu diperkaya Pendalam pembicaraan saya Dengan Pak Hari ini Khususnya di dalam Pendekatan-pendekatan Yang personal Yang sifatnya Down to earth Dan langsung Boleh dikatakan Kepada pribadi Masing-masing Dan saya yakin Dan percaya Itu adalah PR yang harus kita lakukan Semuanya ini Baik itu di dalam Institusi teologi Mungkin Ataupun juga Di dalam sekolah-sekolah Lainnya Atau mungkin Di dalam organisasi lainnya Ini pekerjaan Banyak nih Pak Yang besar sekali Pak Harus kita lakukan Bersama-sama Dan saya yakin Dan percaya Ini bukan sesuatu Yang tidak mungkin Untuk kita Meridius Mengurangi Angka tersebut Yang murtad Dan juga mungkin Terus melakukan Proses penguridan ini Pak Hari Ini masalahnya Waktunya nih Sudah memisahkan kita Terima kasih banyak Pak Buat waktunya Saya boleh Kita tolong Pak Hari Untuk bisa berdoa Khususnya bagi Para hamba-hamba Tuhan Yang ada di gereja-gereja Untuk bisa terus setia Melayani Kristus Untuk berfokus Hanya kepada dia Dan terutama juga Bagi support system Yang ada di sekitar dia Bisa mendukung Dia juga Pak Di dalam Support itu Supaya dia Boleh menjadi hamba Tuhan Yang setia Makasih banyak Pak Hari Tolong berdoa Tolong berdoa bagi kami Mari kita berdoa Tuhan kiranya Kau berkenan Dengan perbincangan kami Dan biarlah Perbincangan ini Bisa memberkati Rekan-rekan yang Sedang di dalam Satu proses Menolong orang lain Untuk Melihat kebenaran Kasihmu Kami berdoa Untuk para hamba-hamba Tuhan Mungkin ada mereka yang Karena kekecewaan Mereka harus Memilih Meninggalkan engkau Kiranya anugerahmu Yang menjadi pengalaman Hidupnya Menolong dia kembali Kiranya Tuhan Menyanggukkannya Kami berdoa Supaya Tuhan Menolong para hamba Tuhan Yang ada di berbagai macam Gereja Supaya mereka punya Satu hikmat Allah Untuk boleh menjadi bagian Rekan segerja Satu dengan yang lain Yang boleh saling menguatkan Membangun Dan makin mengarahkan Kehidupan yang bertumbuh Sesuai dengan karakter Kristus Kiranya Tuhan juga Memberkati Satu Bagian dalam Perkumulan gereja-gereja Di dalam Menghasilkan Hamba-hamba Tuhan Yang tekun Yang setia Terhadap panggilan Yang tahan terhadap Goncangan-goncangan Tantangan-tantangan Jangan Biala anugerah Tuhan Menyanggupkan Para Orang-orang Sebagai manjelis Dan hamba Tuhan senior Bisa terus menjadi Back up Bagi hamba-hamba Tuhan Yang masih muda Yang setelah dipersiapkan Di dalam Kepemimpinan Kedepan Tuhan Biala anugerahmu Yang sempurna Itu Menolong Mereka semua Bisa bertumbuh Menjadi alat Kesaksian Tuhan Kepada dunia ini Terima kasih Untuk wadah ini Dimana kami Boleh berbincang Sharing Dengan pengalaman Yang ada Biala ini Boleh menjadi Satu bagian Yang saling memberkati Satu dengan yang lain Terima kasih Untuk Pak Pendeta Kianholik Yang memfasilitasi Satu bentuk Perbincangan Ngopas Yang mengupas Begitu banyak Topik-topik Up to date Yang memberkati Setiap konteks Pribadi orang Maupun pelayanan Yang ada Tuhan memberkati Pelayanan hambamu Dengan tim yang ada Di sana Di Sydney Dan Tuhan Memberkati keluarganya Dan Tuhan Menolong terus Kehidupannya Menjadi berkat Lewat wadah Pelayanan ini Terpujilah Engkau Tuhan Yang mengasihi kami Kami berdoa Di dalam Dan demi nama Yesus Kristus Amin Amin